Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatun Katos Akademi dimanapun Anda berada Pada pagi ini kita kembali lagi Untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya Terkait dengan series akademis Cara penulisan dari artikel ilmiah Yang akan kita terbitkan di jurnal ilmiah Nah, di episode sebelumnya Kita sudah membahas tentang bagaimana Cara menulis bagian simpulan Nah, salah satu tekniknya Yang sudah kita bahas kemarin itu adalah Dengan menjawab Dengan menjawab pertanyaan simpulan Berdasarkan temuan-temuan yang sudah kita Apa namanya sih, yang sudah kita bahas di lapangan Nah, ada ternyata masih ada teknik yang lain Yang belum terbahas Dan insya Allah pada hari ini kita akan Melanjutkan pembahasan tersebut Bersama dengan narasumber kesayangan kita Profesor Lissalka VSD Assalamualaikum Prof. Fali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kepadanya, Mas Alim? Alhamdulillah, baik Prof Nah, pada pagi hari ini Kita masih melanjutkan pembahasan yang menarik kemarin Prof Jadi, salah satu triknya Kemarin itu bahwa kita Cara menuliskan bagian simpulan Itu adalah dengan menyusun kembali Jawaban secara singkat Seperti apa pemaaman kita Namun tidak kembali mengulang Bagian pembahasan Nah, itu kita tuliskan di simpulan Kemudian Mas Zahab berikutnya Seperti apa ini Prof? Ya Baik Jadi, saya mau Apa Pulang kembali Singkat saja Ini cara Menulis Bagian simpulan Dari Imrat itu Dari Imrat itu Simpulan Bidah kelihatan ada Tapi Banyak jurnal yang kemudian Memisahkan Bagian simpulan Dalam bagian tersendiri Dengan diberi judul Simpulan Kita sudah bahas Ada dua cara Cara yang pertama itu Memang Lazim Lazim sekali Khususnya Dalam menulis skripsi Mahasiswa gitu ya Banyak disebut Adanya benang merah itu Karena Benang merah antara Simpulan dengan Bagian penahuluan Ya Bagian penahuluan itu Tertuang Rumusan Tujuan Atau rumusan Pertanyaan penelitian Yang kemudian Jawabannya itu dicari Di Bagian simpulan Nah, itu Lazim itu Tapi Sebetulnya Ada cara lain Cara lain ini Tidak lagi Merupakan Tempat ya Tidak lagi Simpulan itu Merupakan tempat Untuk Menjawab Pertanyaan penelitian Secara Apa ya Secara jelas Begitu ya Jadi misalnya Kalau pertanyaannya itu Pertanyaan penelitiannya itu Ada tiga Dalam simpulan Dalam simpulan itu Bisa saja Tidak Tidak tiga Gitu Jadi yang Ya Seperti yang Saya Saya pernah Sampaikan Kalau Menggunakan cara Yang kedua ini Maka Rumusan Pertanyaan penelitian itu Bisa Ditelusur Jawabannya Seperti apa Di bagian Hasil Jadi hasil itu Imrat itu Introduction method And result Sebelum discussion Dan ada Conclusion Sehingga Simpulan itu Tidak lagi Bagian yang diberi Judul simpulan itu Tidak lagi Berisi Jawaban Pertanyaan penelitian Yang persis sama Dengan yang ada Bagian result Kenapa Kenapa Beda Masalahnya Karena memang Simpulan itu Lebih banyak Diwarnai Diwarnai oleh Keinginan peneliti Untuk Menunjukkan Bagian yang Dianggap Baru Itu apa Jadi Tidak hanya Sekedar Hasil Analisis data Tapi Sudah Sudah Dibahas ya Hasil analisis data itu Sudah dimaknai Sudah dibanding-bandingan dengan Penelitian sebelumnya Sudah juga Dibandingan dengan Mungkin teori yang ada Sehingga kemudian Bagian yang ditulis Dalam simpulan itu Adalah Hasil Hasil Membahas Ini kata-kata Hasilnya Hasil Membahas Jawaban terhadap Pertanyaan penelitian Yang ada di bagian result Yang kemudian Dibanding-bandingkan tadi Dimaknai Dibanding-bandingkan Di bagian Pembahasan Sehingga kemudian Tidak akan sama Jumlah Putirnya Antara Pertanyaan penelitian Dengan Yang ada dalam simpulan Dan juga Yang sangat kelihatan Akan Beda itu adalah Bagaimana Memaparkannya Bagaimana Memaparkan Bagian Bagian simpulan Untuk cara yang kedua ini Dibanding dengan Cara yang pertama Karena cara pertama Lazim itu Ada Apa Angka-angka Ya Satu Dua Tiga Empat Ya Ada angka-angka Tapi kemudian Untuk cara kedua ini Karena Tampaknya memang Hasil dari pembahasan Maka tidak bisa lagi Diangkakan Satu Dua Tiga Empat Sesuai dengan Urutan angka Pada Rumusan Pertanyaan penelitian Bentuknya apa Bentuknya dalam Paragraf Dalam Paragraf itu kan Menghubungkan Antara Jawaban terhadap Pertanyaan penelitian Satu Dengan dua Dan mungkin ada Yang ketiga Itu tidak bisa Dengan Angka-angka Tidak bisa Dalam bentuk Numerikal Tapi harus Dalam bentuk Paragraf Yang sudah Yang sudah langsung Dikait-kaitkan Jadi Misalnya Kalau Jumlah Apa namanya Rumusan Pertanyaan penelitian itu Ada empat Katakanlah begitu Di bagian hasil Bahkan result itu juga Akan kelihatan Ada empat Tapi Setelah dibahas Setelah diinterpretasi Dibandingkan dengan Teman penelitian sebelumnya Dibandingkan dengan teori Yang ada Verifikasi Itu kemudian Menyatu Menyatu menjadi Ada keterhubungan Ada hubungan Antara Jawaban Pertanyaan penelitian Pertama Kedua Ketiga Keempat Sehingga Itu semua Dipaparkan dalam Bentuk Paragraf Bahkan Ekstrimnya Mas Halim Itu bisa saja Empat Pertanyaan penelitian itu Dalam Simpulan Itu bisa Dikemukakan Dalam Satu Paragraf Tapi Satu paragraf Itu menghubungkan Jawaban Pertanyaan Penelitian Yang dirumuskan Ada empat Itu Mas Halim Nah Itu yang pertama Yang kedua Gini Yang kedua itu Ada prinsip Kalau Pertanyaan Kalau Peneliti Itu Memang Betul-betul Menguasai Penelitiannya Dan bagaimana Hasilnya Khususnya Tadi saya katakan Yang dianggap Adanya Kebaruan Novelty Yang memang Dituntut oleh Pengelola jurnal Yang bereputasi Yang dituntut Yang dicari-cari Oleh Reviewer Jurnal Yang bereputasi Maka Yang 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 Dikedepankan Yang Ditonjolkan Adalah Kebaruan Kebaruan itu Bisa ditunjukkan Dengan Dengan Pernyataan-pernyataan Hubungan Antara Variable Yang Merupakan Jawaban Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Penelitian sebelumnya Sehingga Diharapkan Peneliti Yang menguasai Tentang Penelitiannya sendiri Tentang hasil-hasilnya Tentang kebaruannya itu Selalu ingat Selalu ingat Apa yang Ditemukan Dalam Penelitiannya Yang kemudian Dianggap Sesuatu yang Baru Sesuatu yang Beda Dengan teman-teman Penelitian lain Sehingga Jumlah Paragrafnya Jadi sekarang Kita bicara Mengenai Simpulan Cara kedua Yang Tampilannya Itu jelas Dalam bentuk Paragraf Sehingga Ekstrimnya Itu tadi Satu Paragraf Itu sudah cukup Dan dengan demikian Maka Dengan mudahnya Peneliti Ingat Menghafal Jangan sampai Kemudian suatu saat Peneliti ditanya Oleh temannya Hasil Penelitiannya itu Apa Temuan Penelitiannya itu Apa Kebaruan yang ada Dalam Penelitiannya itu Apa Maka kemudian Tidak Tidak Apa Tidak Pantes ya Kalau kemudian Waduh saya Tidak ingat lagi Mau saya lihat lagi Saya bacanya lagi Nanti Dia sudah harus Dia sudah harus Terus Ingat Mengenai Apa Yang Memang menjadi Temuan penelitian Yang dianggap Baru Dengan Merumuskannya Dalam bentuk Paragraf Mungkin Satu Kalau Misalnya Dua Tidak Tidak Sampai Pada Dua Halaman Satu Dua Paragraf Maksimum Mungkin Tiga Maka Kemudian Dia akan Mudah Segali Mengingat Karena itu Memang Sudah Dikemukakan Dalam bentuk Yang sifatnya itu Ada Kaitan Antara Temuan Yang satu Dengan yang lain Antara jawaban Terhadap Pertanyaan Penelitian Satu Dan yang lain Itu sudah Juga Dibahas Di Dipertajam Dengan pembahasan Di dalam bagian Pembahasan Begitu Mas Salim Baik Mungkin ada satu pertanyaan Prof Terkait dengan hal itu Untuk Novelty Atau kebaruan Yang mungkin bisa kita Sampaikan pada bagian Simpulan Dengan menunjukkan Hubungan-hubungan itu Apakah itu Bisa dikatakan Sebagai klaim Sepihak Prof Jadi bagaimana Cara menyatakan Memang Oh benar Ini adalah sebuah Novelty Ya Tentu Kalau Tidak Dipaparkan Dalam bagian Pembahasan Adanya Penelitian-penelitian Yang Telah Dipublikasikan Di jurnal-jurnal Sebelumnya Itu tidak Akan Bisa Di Apa namanya Tidak Akan Bisa Diklaim Dan kemudian Diterima Oleh Siapapun Jadi Bukan hanya Sekedar Mengatakan Beda Tapi Perbedaan Dengan temuan-tuan Penelitian sebelumnya Sudah dipaparkan Dengan jelas Di bagian Pembahasan Sehingga Di bagian Pembahasan itu Kan juga Sudah banyak Apa namanya Kita Sebelumnya Kita singgung Dalam bagian Tersendiri Bagian Ipositut Tersendiri Itu Di bagian Pembahasan itu Banyak Kutipan Kutipan Yang Intinya itu Adalah Hasil Penelitian sebelumnya Yang sudah Direview Yang kemudian Dibandingkan Dengan hasil Penelitiannya Sendiri Akan kelihatan Nah itulah Maka sebetulnya Simpulan itu Adalah simpulan Dari hasil Pembahasan Bukan Bukan berisi Jawaban terhadap Pertanyaan Penelitian itu tadi Pernah Di dalam bagian Pembahasan ini Ini Apa namanya Mengulang lagi Bagian Pembahasannya Pada dasarnya Kalau Kemudian Apa namanya Pertanyaan Penelitian itu Sifatnya lokal Gitu ya Lokal itu Misalnya Ketengalah Tentang Kelas Yang dia Yang dia Bina Di kelas Di sekolah Atau di perguruan tinggi Itu kemudian Dersermin Dalam pertanyaan Penelitian itu Setelah dalam Bahagian Pembahasan itu Dibanding-bandingan Dengan teman Penelitian lain Maka dalam bagian Simpulan Tidak lagi Tentang Yang terkait Dengan Di mana Dia mengumpulkan Datanya Misalnya Di sekolahnya Atau di Perguruan tingginya Karena Memang pada dasarnya Simpulan Yang Ditulis Dengan cara Kedua itu Bisa saja Meningkatkan Mutu Mutu Artikel Mutu penelitiannya itu Yang tertuang Dalam itu artikel itu Tidak Lagi bersifat lokal Tapi bersifat Universal Jadi Temuan-teman penelitian Tindakan kelas Misalnya Yang Yang memang Didasarkan Atas Pengumpulan data Dari kelasnya Itu kalau Sudah dibanding-bandingkan Dengan temuan-teman Yang lain Di belan dunia Yang lain Di bagian pembahasan Maka simpulannya Tidak lagi tentang Apa yang terjadi Apa yang ditemukan Di Di sekolahnya Di kelasnya Begitu Mas Salim Baik Sudah cukup jelas sekali Prof Jadi memang Untuk melakukan Sebuah klaim Novel Kebaruan Itu sudah seharusnya Terbahas dengan baik Di bagian temuan Dan pembahasan Menulis Menulis Simpulan dengan Cara yang kedua Yang bukan Merupakan Jawaban terhadap Pertanyaan penelitian Satu persatu Tapi merupakan Hasil dari Membahas Apa Hasil analisis data Di bagian pembahasan Maka Bisa Saya Sampaikan kembali Bahwa Simpulan Apa Saya katakanlah Masjab kedua ini Adalah Memuat Jawaban Atas pertanyaan penelitian Dalam bentuk Substantif Tapi Memaparkan Intisari Hasil Pembahasan Bentuknya Ese Paragraf Bukan Bentuk Numerika Kemudian Diharapkan juga Dalam Paragraf itu Memuat Pernyataan hubungan Antara Fenomena Atau Variable Atau Faktor Yang mengarah Pada Pengembangan Teori Atau Memodifikasi Teori Tergantung Tujuannya Nah ini Ini yang tadi Saya juga Katakan Simpulan Yang baik Adalah Yang selalu Diingat Oleh penelitinya Tanpa Harus Membaca Lagi Rumus Tidak Perlu Lagi Apa Membaca Secara Tekstual Lagi Paparan Paparan Yang sudah Ditulis Dalam bentuk Satu Dua Paragraf Saja Singkat Dan Padat Begitu Mas Alim Baik Sangat jelas Sekali Prof Jadi Aturannya Memang Masjab Yang kedua Ini Cukup Penarik Hanya Saja Mungkin Ada Beberapa Jurnal Yang Memang Kita Harus Mengikuti Gaya Selingkung Masing Masing Begitu Prof Ya Betul Tapi Jurnal Yang Reputasi Itu Jelas Itu Kata Imrat Itu Result Itu Ya Memang Isinya Itu Jawaban Terhadap Pertanyaan Penelitian Hasil Analisis Data Untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Baik Sangat Jelas Sekali Dan Sangat Insightful Sekali Terima Kasih Banyak Atas Sharing Pada Pantri Hari Ini Insyaallah Kita Masih Ada Episode Berikutnya Yang Masih Akan Membahas Terkait Dengan Referensi Dan Ini Sangat Penting Sekali Untuk Kita Bahas Terutama Bagi Kita Para Pemula Karena Masalah Referensi Ini Juga Salah Satu Hal Yang Krusial Untuk Menerbitkan Di Jurnal Yang Bereputasi Terima Kasih Banyak Pak Pali Atas Sharing Pada Pagi Hari Ini Kita Sama Sama Terima kasih Kita Akhiri Pertemuan Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh